Tet, 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 bret gitu Pasti ngejel-sehat bukan untuk Dio Berapa Tuhan Merasa hatinya tersentuh gitu Oh, ini buat yang pertama Here we go Stomp Pernah gak ketiduran di gereja? Ketiduran gak pernah, tapi meremelek pernah Jadi kayak lagi kotba nih Kayak seharian udah capek Terus kita kan ke gereja, tapi tetep fokusnya ke Tuhan Terus agak meremelek, meremelek Pernah itu, pernah berarti Kan banyak, jatuhnya padet Hari Raya Hindu Ketiduran sekali doang Sekali doang Itu terlalu capek banget Jadi kayak Pas ibadah gak sadar gitu Tiba-tiba Oh, udah kelar gitu kan Sudah bangun sama Seriusan, seriusan Jadi Pas praise worship itu Masih ini, masih dengerin gitu loh Nah abis itu pas udah ibadah Bener-bener duduk gini kan Cium gitu Terus tiba-tiba Merem aja gitu Ketidur Karena udah Melayang gitu Gak sadar Terus tiba-tiba kayak udah Ya kayak udah kelar gitu Pas doa Udah 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 kelar dong Itu lupa sih Aku ingetnya Pokoknya aku tuh Sebelahnya tuh Ada Cewek Sama Sama siapa gitu Pernah itu karena Kecapean Habis itu Habis Kan Hebus Habis nari Keningetan Lagi duduk di belakang Lagi Kotbah Tidur gini Oh Oh enggak Gak pernah Habis sebelum gereja Tidur dulu Lalu gitu Karena aku selalu ini sih Merhatiin yang kotbah Jadi ngerti gitu Fiman Tuhannya Gak pernah tidur Merem Gak pernah tidur Oh selalu Dalam berbagai posisi ya Contoh di umum di bangku seperti ini Ketujuran pernah Lagi diyut duduk di bangku pernah Bahkan pernah sekali lagi duduk lagi nyembah Yang lain udah berdiri Aku masih duduk Masih begini Kayak merendung Sebenernya tak enggak Tapi itu ini Itu lagi penyembahan Tapi pernah juga kayak lagi di umum Tidur kan Beri kemuliaan untuk Tuhan Padahal tepok tangan Bangun juga ikut tepok tangan Pernah gak ada orang yang sadar Kalian salah lirik pas lagi nyanyi? Pernah Oh itu udah lama banget sih sebenernya Cuma pas Jadi mau mulai gitu kan Itu lagu Tapi Sebenernya belum mulai Tapi saya udah mulai duluan Jadi kayak Ngeles-ngeles dikit lah Jadi kayak Gitu Pas Di panggung habis Kan biasanya nyanyi juga kan Biasa buat Bawa suasana Gitu kan Nyanyi Pas nyanyi lagu A Eh Ini Liriknya B Ini lagu B Gak Gap pernah Apa Apa Sedum Sedum Gak Karena basic aku Worship leader gitu ya NDC Kids Worship leader NDC Kids Kayaknya gak Karena gue Kebiasaan dari dulu Kalo misalkan lagu itu Udah pasti Ulang-ulangin terus di rumah Jadi Udah pasti hafal Gak tau sih sadar apa Gak tapi pernah Salah Jadi kayak Belum mulai tapi udah Malik aja gitu Kayak terlalu besar banget Pernah gak baju kamu kembaran di gereja? Oh gak pernah Aku tuh Apa ya Namanya ya Gak ada yang punya gitu Aku doang gak punya custom 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 Gak sep Gak ada pun coba sih Hahahaha Lokal-lokal gue Indonesia Coy Merknya Merknya Pernah tapi agak jijik ya Soalnya Disengaja ya Disengaja Barusan tadi pas take gitu Barusan kita take Buat youth Buat opening Terus Sengaja emang kebaran gitu Sama Agak jijik ya Sama Juan Sama Juan Sorry nih Gak apa dia aku sempat enggak Kamu bajunya apa kabar tuh Ya kayak anduk Gini 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 Pernah Sama siapa sih Sama Nathan Gini Beli jaket Waktu itu tuh ada di Satu store Jual jaket yang Kayak tinggal dikit gitu Gak diskonan ya Gak diskonan tapi tinggal Stoknya tinggal dikit Dan itu bagus gitu loh Dan ukurannya pas Si Nathan itu Pakainya kalo gak salah S Atau XS gitu Gue S nya atau M nya gitu loh Yaudah beli Tapi belinya gak satu hari barengan Jadi dia beli duluan Besokannya Beli gak ya Belilah udah Beli Tiba-tiba pake bareng Gak pernah Soalnya aku beli baju tuh Yang kayak Keren punya aku doang Adanya Pernah Sama cowok lagi Pernah Itu juga gak sengaja itu Gak sengaja kembaran Iya Pas selesai Ibadah Wah kok baju sama Gak planning lu kita Foto bareng Abis itu foto bareng Seriusan Kenal Kenal Keren banget Pernah Gak kembaran Tapi gue bakal ceritanya Jadi Gue Ini copot turun lu ya Oke Gue Jovan Best friend gue Dan temen-temen gue Ada Cino ni juga Kita lagi pergi ke suatu Toko Gue sebutin Namanya Terus gue lagi liat nih Wih ini baju bagus Gue langsung beri Gue ambil Tapi gue masuk ke kasir Ternyata disuruh apa Ingin body Sama body Daftar Gue tulis nama gue Pas lagi gue Ada orang lain Ada anak Lut gue Ternama disitu tuh Oke Aduh gue gak mau kembaran Udah lah Ci Cino ni ganti ya Ganti ya Gue ganti Abis itu gue beli lagi yang lain Gue bel gak mau samaan Tapi bukannya gue gak mau samaan Gue emang Gitu nya gak mau samaan aja sama orang lain Style gue Style gue aja gitu loh Gitu Pernah ada gesekan gak sama teman gereja? Aif Panas 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 Padat ini panas 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 Pusin Pusin Pernah Cuma aku lupa gara-gara apa Siapa Dua Udah balikan belum? Udah dong Udah 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 selesaikan paling kayak kesel-kesel dikit tapi kayak ya udah santuin siapa tuh yang ditunjuk udah dong santuy aku selalu baik di situ semua orang paling apa kayak sama Jovan nih best friend ya suka apa beda pendapat itu wajar ngasih ya ngasih pelayanan pernah waktu itu yang Christmas itu kan yang flash mob aku disuruh bantuin buat ngajarin ke anak-anak itu kan pernah aku marah gara-gara emang belum ini cuman akhirnya juga minta maaf lah akhirnya baik-baikan aku juga ngomong ya sorry lah minta maaf gara-gara marah-marah soalnya kayak gini-gini akhirnya baikkan semuanya kebetulan sama sahabat saya sendiri ngerebutin bukan ngerebutin memperjuangkan satu wanita yang sama setelah itu tapi karena kita temenan jadi kita mau ngalah-ngalahan tapi akhirnya sahabat saya ngalah terus sayanya gak dapet tetep aku gak dapet tetep jadi jawaban itu kalau lu satu cewek tapi gak di fallback makasih Jovan oh selalu aku kasih ya aib ya oh weh kan pernah sebenarnya masalahnya kayak simple sih kayak hal-hal kecil gitu loh hal-hal yang sehari-hari jadi bareng sama Joseph temen gue Joseph ini orangnya tuh sama keras kepala sama gue jadi kalau debat tuh gak ada abis-abisnya kalau misalkan gue mintanya A dia mintanya B ya mesti berantem dulu gitu loh dan banyak banget momen gue berantem sama dia gak ngomong terus abis itu baikannya gak tau gimana caranya pokoknya udah tiba-tiba ngobrol lagi aja tapi gue percaya yang kayak pertemanan itu gak akan langgang kalau misalkan gak banyak berantem sih pernah dong itu aku pernah sama satu orang tapi itu ternyata hanya miskomunikasi dan sekarang udah baik banget cewek itu ya cewek itu enggak enggak udah baik kak sangat baik oh oh ada-ada kebetulan ini namanya disensor aja ya jadi kayak waktu itu pas kelar ibadah kan ada meja pingpong tuh dulu masih jaman meja pingpong aku tuh main sih nah terus ada cewek dia tuh gak ngerti main pingpong nah aku tuh bisa terus dia minta ajar kan minta tolong nah ini cowok yang demen sama nih cewek itu dia cerita ke Lixie nah Lixie ini kan ketuanya ini kan foto kan terus dia bilang lu kenal itu anak gak sih nah terus dia bilang oh kenal anak foto juga gitu dia bilang gak demen kayak wah ini anak kayak gimana jelek pokoknya jelek-jelekin aku gitu lah dia jelek-jelekin aku udah kelar dari main itu Lixie langsung cerita dong karena Lixie kan deketan yaudah dia bilang oh dia gini-gini yaudah terkali ketemu kayak dia kalau misalnya apa nih ya lalu akan itu fact deh factnya apa gitu wih gitu terus kalau aku pergi ya udah gitu aja lewat thank you thank you all for watching dan kalau kalian merasa diberkati oleh konten kita don't forget to like, share, and subscribe see you on the next content and good bless you